Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan melakukan instalasi software plans dan sports di WSL Ubuntu jadi WSL Ubuntu adalah Linux ya Linux jadi program Linux kita dapat menjalankan program Linux di Windows dengan bantuan namanya WSL Ubuntu pertama-tama pada bagian search cari fitters terus pilih ini nah di bagian Windows subsystem for Linux jangan lupa dicentang terus klik OK nanti kalian akan disuruh restart komputernya nanti klik restart now aja nah selanjutnya jika udah berhasil buka Microsoft Store oke disini pilih Ubuntu nanti kalian klik Ubuntu yang ini terus klik nanti install karena saya udah menginstall jadi seperti ini atau nanti kalian bisa klik get aja oke jika udah di kolom search jika udah ke install ya harusnya udah ada program namanya Ubuntu on Windows terus terus klik enter nah karena saya udah menginstall sebelumnya makanya dependensinya udah ke install sebelumnya ya jadi nanti setelah kalian install nanti akan ada perintah memasukkan username terserah namanya apa terus masukkan password untuk nanti passwordnya nggak kelihatan ya ketika kalian ketik jadi wajib dihapal nah sebelum menjalankan program-program plans dan sports di Linux ya menggunakan WSL Ubuntu pastikan kalian udah mengerti perintah-perintah basic Ubuntu seperti misalnya kalian mau menjalankan perintah ini ya jadi sebelum install sports saya sarankan untuk menginstall beberapa instalasi seperti ini klik kanan copy contoh ya terus buka terminalnya paste terus enter satu persatu ya karena saya udah menginstall sebelumnya jadi nggak usah oke jadi satu persatu misalnya sudah apt-get install g++ enter tunggu sampai proses selesai seperti itu nah kenapa sih kita harus menginstall WSL Ubuntu ini karena saya menggunakan plans versi 1.2 dan sports tentunya ini cuma bisa berjalan di Ubuntu ya yang versi terbarunya selanjutnya download plans dan sports pada link berikut nanti kalian buka aja link ini nanti otomatis diarahkan ke ini nanti klik kode terus klik download ship oke kalian juga dapat mengakses link berikut nanti klik download ship nah otomatis ke download ya nantinya nah jika udah selesai di download kembali ke sini tadi kan ini foldernya plans main zip terus klik extract here nah pindahkan file-file namanya sports dan plans ya jadi kalian bisa cut cut aja atau copy terserah nanti pindahkan ke folder kerja folder kerja saya disini plans jadi di drive disk folder software di dalam folder software itu ada folder lagi namanya plans jadi dipaste aja nanti seperti ini nah setelah berada di folder instalasi kalian kita pertama-tama jalankan perintah ch mode ya kita minimize aja jadi kita jalankan ch mode dulu dan sebelum ch mode kita jalankan ya di terminal linux itu kita wajib mengarahkan terminalnya supaya dapat mengakses folder kerja kita atau folder instalasi kerja kita jadi contohnya ya karena saya tadi udah menginstallnya di folder di folder ini ya di drive d folder software terus plans perintahnya adalah cd ini adalah cd artinya perintah untuk membuka director folder mnt ini wajib ya kalau kita menggunakan wsl ubuntu artinya mnt drive d jadi simbol ini wajib ada ketika mau mengakses folder instalasi kalian atau ketika kalian membuatkan path cd mnt terus foldernya software terus dalam folder software itu ada folder lagi namanya plans saya ketik ls nah berarti di folder folder ini ada file-file ini nih yaitu plans sports alt formacopor nah seperti ini kan berarti kita udah berada di folder ini nah selanjutnya untuk mengeksekusi dua file ini kita wajib menjalankan perintah namanya ch mode ch mode plus x terus sports enter ch mode plus x plans enter nah setelah itu kita buatkan path jadi path itu manfaatnya apa kita dapat menjalankan instalasi menjalankan program plans dan sports dengan menggunakan terminal jadi kita gak usah arahkan direkturnya lagi kita cukup menggunakan path jadi path itu memudahkan kita memanggil program tersebut perintahnya apa kita perintah membuat path apa jadi nano spasi bash rc enter nah arahkan arrow keyboardnya ke bawah paling bawah nah ini ya contoh yang saya udah buatkan path sebelumnya karena saya udah menginstal sebelumnya ya jadi export path path lagi slash mnt slash d dalam software d terus plans jika udah membuat pathnya seperti ini jangan lupa di save ya ctrl o enter ctrl x terus nanti klik sudo apt update apt update oke terus masukkan password kalian terus setelah itu prosesnya jangan lupa di close ubuntunya ininya terus buka lagi ya seperti itu nah jika udah sukses nah jika udah sukses ya kalian membuat path path program plans dan sports kalian dapat menjalankan plans dan sports pada terminal jadi jalankan dengan perintah plans enter nah ini udah ke install nih ketika seperti ini muncul sports enter seperti itu ya cara instalasi plans dan sports untuk program yang lain seperti avogadro terus discovery studio terus cimera nanti link downloadnya saya cantumkan di deskripsi video ini dan saya cantumkan juga di buku saya yang akan saya terbitkan nantinya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati